Yo, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya Rifat Anakim Untuk mengupas kisah-kisah misteri yang ada di dunia Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan Sekarang saya akan memperbincangkannya Kisah-kisah tersebut akan ngekuak selekap-lekapnya Guna menjadi pengetahuan bagi kita semua Dan inilah di channel Rifat Anakim Oke guys, sekarang saya Saya akan menceritakan sebuah kisah Tentang pendakian Yang dialami oleh Saudara Randy bersama kawan-kawannya Cuman yang ngirim Cerahnya adalah Randy ya Oke, thanks ya buat Randy ya Oke, dia itu Camping ke Gunung Cikurai Lewat jalur Cintanagara Bayombong Garut Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu Biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu Oke Oke, ini adalah sebuah kisah yang dilahami oleh Randy Waktu itu Hari Sabtu Hari Sabtu mereka pada kumpul Katanya dia itu Biasa orang-orang Kalau mau camping itu Selalu biasa itu Tempat meeting pointnya Atau main pointnya itu Di mini-mini market ya Tempat-tempat mini market Oke Mereka saling tunggu-menunggu Teman-temannya Hingga satu orang Dua orang Tiga orang Empat orang Dan ada leadernya Dan ada leadernya Itu namanya itu Kevin Si Kevin itu Sebagai leadernya ya Karena dia yang tahu jalur Atau yang tahu tracknya jalur cinta negara Nah Oke Delapan orang Datang Tiba-tiba mereka Berjalan Dari arah Bandung Menuju ke arah Majaraya Set Naik motor ya Karena mereka satu motor itu Berdua Jadi Jumlah total Motornya itu ada Empat ya Oke Karena delapan orang Ngeee Ngeee Naik Naik Majaraya Mereka pun Si Kevin itu Karena udah pernah Langsung lewat Jalur ke arah Paseh Langsung Arah jalur Kamuja Shhh Waktu itu Dulu itu Emang belum ada Ya Belum ada jembatan kuning Kamuja Belum ada Jadi ini terjadi Udah berapa lama Terus aja Jalur lewat Monteng Mungkin kalian Jalur lewat Monteng Monteng Ya Wah Tanyakan Monteng Coba nih Keren banget Nah Tiba-tiba Baru Aja di Terus Mau menuju Ke Samarang Garut Tiba-tiba Temennya Temennya itu Kahvi Si Kahvi Itu dapat Lepon dari orang tuanya Katanya Si Kahvi harus balik Harus balik Mau gak mau punya Harus balik Ini pening banget Ada yang keluarga Ada sesuatu Yang terjadi pada keluar Mungkin Something happening To his family Mungkin ya Mungkin seperti itu Akhirnya Mau gak mau Ya Kahvi harus Aduh Gimana dong Bro Kita udah Udah nyampe ke Garut Udah nyampe ke Daerah Samarang Garut Orang-orang pada diem Gimana Bingung Yaudah Saya mau balik aja Akhirnya dia Naik kendaraan umum Oke Naik kendaraan umum Akhirnya diantarin juga Sampai Terminal Terminal Guntur Kalau gak salah Tent Diantarin Set Sehingga Yaudah Setelah itu Babaikah Lain kali aja Camping lagi Berarti berapa Jumlah orang Yang akan mendaki Bada sentuh Serta 7 orang Nah Oke guys Setelah itu Mereka Melaksanakan Sholat Duhur Di Masjid Dryak Bayombong Garut Oke Karena udah jam Udah jam setengah Satu nih Kita break aja Dulu Mereka break dulu Juga Ada yang beli Ada yang beli Pasun tahu Batakun Pokoknya Disana Ada makan Ada jajah Setelah Selat Duhur Mereka break Jam setengah Dua Kembali Mereka Setara Yow Go Nyeow Terus Padahal Dari Masjid Dryak Bayombong Garut Kurang Lebih Bukan Sampai 200 Meter Kurang Lebih 100 Meter Langsung Belok Kiri Su Belok Kiri Akhirnya Dia Terus Lanjak 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 Terus Ada Jangan lupa Malayan Langsung Lurus Lagi Belok Di Kara Kiri Di Sana Itu Ada Jalus Cinta Nagara Terus Tempat Park Juga Di Atas Kebetulan Ketemu Sama Bapak Yang Oke Pak Ini Yang Camping Banyak Gak Kebetulan Sekarang Ini Karena Emang Cuaca Itu Mendung Jadi Belum Belum Banyak Tapi Ada Yang Mendaki Tadi Barusan Ada Yang Turun Karena Mereka Ada Yang Camping Berangkat Hari Jumat Hari Sabtu Biasanya Kalau Malam Minggu itu Apalagi Yang Jalur Pemancar Mungkin Jalur Yang Lain Pasti Ramai Tapi Yang Jalur Jalur Cinta Negara Tadi Ada Gak Oh Belum Barusan Ada Yang Turun Mungkin Tadi Akan Ada Oh Akhirnya Kena Si Kepin Si Gat Ya Udah Gap Apa Gap Mas Si Kepin Itu Membawa Riam 2 Kilo Yang Sudah Direbus Jadi Sudah Setengah Matang Tinggal Dibakar Di Puncak Si Kepin Oke Mereka Menitipkan Motor Di Rumah Mereka Pun Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Sebelum Kita Berangkat Dibarui Al Climbing To Gow The Lock Of Mountain Oke Cikurai Mountain Yang Semuanya Pada Berdoa Berdoa Selamat 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 Berdoa Mulai Mereka Pun Berdoa Amin Setelah Itu Mereka Lajun Oke Dari Depan Parkir Ke Pos Satu Lumayan Jalannya Juga Ubat Tua Jalan Berbatu Panjang Seolah Tanpa Batas Tapi Ada Batas Eh Sorry Bukan Enging Tapi Terus Jalan 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 Biasa Banyak Si Randy Kecapean Si Randy Kecapean Ternyata Si Randy Kurang fit Karena Baru Ajak Pulang Kerja Waktu Hari Jumat Mungkin Pulang Kerja Hari Jumat Langsung Bergadang Dan Eh Gak Tau Kenapa Besoknya Langsung Kem Abaikan Terus Berjalan Sampai Di Pusat Kurang Lebih Dua Jangan Sampai Ke Pusat Karena Biasalah Banyak Orang Yang Minta Break Si Kepin Sendiri Bergusta Emang Seperti Itu Ketika Jadi Gain Tour Atau Gain Climb Climb Pasti Wah Tur Deket Tuh 10 Menit Lagi Deket Puncak 10 Menit Lagi Kadang Udah Deket 10 Menit Lagi Beri Pura Berlapur Aja Itu Mungkin Sebenarnya Seolah Untuk Mengorikan Motivasi Kepada Orang Orang Yang Lain Atau Kepada Anggotanya Yaudah Lanjut Aja Udah Break Di Pos 1 Mereka Beranjak Berdiri Langsung Kembali Mendaki Menuju Ke Pos 2 Berjalan Agarangan Nyampe Di Pos 2 Ternyata Hampir Adilan Magri Aduh Ini Udah Mulai Senja Alah Tiba Tiba Baru Mereka Nyampe Hanya 6 Orang Kevin Kecuali Si Randy Saya Di Belakang Kata Si Randy Saya Ini Bener Bener Cape Emang Sudah Disuruh Minum Obat Minum Vitamin Minum Ini Akhirnya Dia Agak Suka Makan Obat Katanya Dia Minabrik Akhirnya Mereka Di pos 2 Ada Sumber Air Akhirnya Mereka Melaksanakan Surat Magrib Karena Sudah Adan Magrib Di pos 2 Kalau Lewat Jaluh Cinta Negara Itu Kedengaran Loh Adan Magrib Bukan Hanya Adan Magrib Saja Adan 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 Lagi Sel Madur As Magrib Bisa Subuh Juga Kedengaran Di Post 2 Oke Tiba-tiba Sudah Makan Sudah Minum Kopi Tanggung Nih Adan Isha Mereka Selat Isha Setelah Selat Isha Akhirnya Mereka Kembali Lagi Packing Lagi Ayo Pakai Sepatu Lagi Semuanya Kita Berangkat Ketika Pakai Carrier Tiba-tiba Gerimis Datang Ya Gerimis Gerimis Pakai Jas Pakai Jas Pakai Jas Kata Si Kevin Ah Sedikit Ini Hujannya Emang Sedikit Tapi Karena Yang Datang Itu Banyakan Bukan Satu Tetes Dua Tetes Tapi Ribuan Tetes Karena Berkali Kali Pasti Akan Mengakibatkan Baju Pasah Dan Kedinginan Udah Aja Pakai Jas Biar Kalian Tidak Kedinginan Biar Kalian Tidak Hipoternia Itu Katanya Si Kevin Mereka Pun Dibuka Lagi Carriernya Aduh Apalagi Seri Aku Di Dalem Udah Aja Gak Bapak Jaket Saya Anti Air Katanya Setelah Itu Mereka Terus Melanjutkan Perjalanannya Oke Sebenam Orang Pakai Jas Sementara Si Kevin Si Kevin Yang Paling Lama Orang Orang Katanya Si Kevin Boyot Boyot Ah You Know Boyot Boyot Lama Banget Bang Emah Lila Banget Lila Pisah Oke Brick Finn Brick Kevin Brick Kesel Donng Si Kevin Ayolah Cepetan Bro Ini Cepetan Tiba Tiba Sampai Di Pos Tiga Kurang Lebih Jauh Setengah Jam Kurang Lebih Jam Sembilangan Kurang Lebih Jam Sembilangan Lama Banget Kan Di Pos Tiga Ke Pos Empat Sedikit Loh Nah Ketika Di Pos Empat Si Kevin Malah Diam Aja Di Pos Tiga Aku Nyerah Aku Mau Tidur Camp Disini Aku Mau Camp Disini Di Pos Tiga Jangan Bro Pos Empat Beneran Sumpah Katanya Sweer Sebentar Hanya 15 Menit Ternyata Untuk Pos Empat Kurang Lebih Hanya 40 Menit Mereka Ke Pos Pes Ketika Kevin Dan Kawan Kawan 6 Orang Sudah Di Pos Empat Si Randy Belum Datang Ren Woy Sok Aja Duluan Saya Ini Membareng Aja Sama Rombongan Di Belakang Rombongan Di Belakang Katanya Ada Ada Rombongan Di Belakang Katanya Bilang Cemewew You Know Cemewew Katanya Ada Perempuan Ada Perempuan Ngobrol Di Atas Ada Perempuan Saya Gak Akan Menyebutkan Perempuan Itu Oke Katanya Perempuan Itu Yang Paling Jago Yang Paling Jago Mana Teman Teman Yang Lain Ditanya Sama Sirendi Sirendi Berobrol Sama Perempuan Kata Perempuan Itu Kata Cewek Itu Sebenarnya Aku Udah Ngecam Terus Kenapa Kenapa Belum Pulang Kata Sirendi Aku Mau Pulang Cuman Teman Temanku Gak Gak Peduli Sama Saya Dia Udah Duduan Pulang Tapi Aku Masih Betah Tinggal Dicekurai Aku Masih Banyak Perbangkalan Logistik Saya Masih Banyak Kata Cewek Diangkat Sama Sirendi Keren Diwiting Oh Lumayan Yaudah Bareng Aja Oke Tiba-tiba Dan Lenggar Lagi Suara Si Kevin Ren Aduh Ke Iya Aman 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 Wuh Sama Ceng Lewel Lelet Lelet Sok Aja Duluan Ini Kasian Ada Cewek Kata Sirendi Ngobrol Aja Randy Ngobrol Dia itu Dia Cewek Itu Curhat Katanya Pengen Banget Punya Temen Seperti Temennya Randy Bahwa Si Kevin Itu Penuhi Sedikit Sedikit Manggil Randy Tapi Saya itu Gak Melalui Temen Seperti Itu Ketika Proses Penaklian Karakteristik Orang Itu Kadang Kadang Merubah Ada Yang Egois Ada Yang Bikin Kesal Ada Yang Disuruh Minta Apa Ya Minta Minuman Juga Kadang Kadang Ada Yang Gak Mau Akhirnya Selain Tersebut Iri Sama Sirendi Ngobrol Oke Akhirnya Tiba 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 Ryan Ryan Guru Guru Dari Atas Sambil Senter Ini Si Kevin Cepetan Ayo Sop Aja duluan Tiba Lik Tidak 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 Hai akhirnya ini jadi takut ini terus kemana cewek pergi Apakah dia kecil juga bilang-bilang Hai apakah dia Hai pakai itu makan dulu atau istirahat dulu tapi kemudian ada di belakang Hai Oke dari pos empat ke pos lima ada yang namanya tanjakan rohing bagi teman-teman yang pernah dari genunchi korai lewat jalur cinta negara pasti kamu akan kenal dengan tanjakan rohing terus kemiringan itu hampir 90 derajat Aduh ada yang harus kuat nih otak eh otak otot sorry brother otak eh otak lagi sorry berada otot tangan harus kuat oh tiba-tiba biasa si Randy kepikiran tadi siapa tiba-tiba duluan-duluan si Randy yang paling belakang seolah-olah timnya penyapu padahal paling meret Hai megang akar tiba-tiba akarnya matah di tolong lewat Hai makasih bro enggak so much Hai baru siapa sih kaget dong ini kan cewek tadi kok ada di sini Hai hebat ya saya kan jalan pintas saya kan udah tahu ayo sini Hai tuh temen-temen udah pada keatas kelihatan dong ketika malam pendakian malam siapa tuh si sentri itu kelihatan disana dan baik-baik saja iyo di sini kalau kalau maju langsung duluan saya sama tempat cewek 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 siapa ada ada cewek coba kau kurang teriak saya kedengeran saya oh cewek cewek ya ada cewek kata temen-temennya tapi si keping gak ngedengar katanya gak ngedengar teriakan cewek oke 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 akhirnya dia nanya kamu namanya siapa aku malu dia bilang seperti itu masa sih kamu orang mana sih oh kamu nama kamu nama kamu icih ya nama kamu anah ya nama kamu Hai isah ya atau idah ya punya nama yang eh apa tuh kayak pedesaan nah so tau kamu cepetan cepetan jadi cowok lele manja gak enak dong si Ren nih apa udah ayo cepetan tiba-tiba sudah sudah beli lihat cewek itu nungguin terus Ren oke iya 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 ya udah deh aku duluan kata cewek itu weh tungguin saat cewek pergi datang lagi si keping bro istighfar istighfar tiba-tiba apa sih jelas-jelas itu manusia bukan kutil anak dah disana tiba-tiba meskipun lagi gerimis tiba-tiba terdengar suara petir gudu 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 petir-petir halus si keping marah dong hati-hati dong jangan sembarangan dong oke tiba-tiba akhirnya nah kedingin dong karena udah mau menuju ke pos 5 itu aduh udah mulai jadi baju juga jadi basah kalau dibiarkan jadi dingin aduh jadi dingin si Randy udah mulai menggigil wiii minggi si Randy mulai menggigil si keping udah ya ganti baju dulu kan ntar dibilangin harus nurun karena si keping ayo 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 tiba-tiba mereka terus naik lagi di pos 5 ke pos 6 itu lumayan agak deket tapi kalau dari pos 4 ke pos 5 tanyakan roheng wah itu luar biasa acik tapi kalau dari pos 5 ke pos 6 itu lumayan deket dari pos 6 ke pos 7 juga lebih deket mereka barang-barang bertujuh dari pos 7 mulai mereka 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 sampai ke atas itu kurang lebih jam setengah satu setengah satu malam akhirnya disana lumayan tendanya enggak terlalu rame dan karena emang Hai hanya kelihatan beberapa lampu tenda yang terang akhirnya kata si kevin Assalamualaikum walaikumsalam woi bang baru nyampe bang woi sini Bang air panas bang biasa sambutan hangat dari para pendari lain si kevin eh si kevin eh ya si kevin dia bingung ngeliatin si Randy Reb kamu nyari siapa aku nyari cewek karena cewek itu udah di luar pasti ada mana mungkin dia sendiri ya cewek siapa sih tapi kata matanya iya saya juga mendengar suaranya seperti itu Hai oke 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 akhirnya udah lupakan aja cewek sekarang kita bikin tentu karena semakin di puncak akhirnya kan semakin kencang ya jadi si geribis itu mulai kecil-kecil-kecil-kecil Hai akhirnya mereka minum kopi karena rame sama orang-orang lain sepertinya tidur Hai jam 5 subuh orang-orang pada sibuk menyangkan kamera karena untuk dipoto dipotong di di atas puncak gunung Cikurai hai 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 ketika mereka dipoto si keren di matanya kayak gini kayak yang jelasan Hai kayak yang sedang mencari sesuatu tidaknya lagi dong pagi-pagi itu sama Sikipin masih nyari cewek yang semalam ya kesehatan Hai dia cerita Hai dia ditinggalkan oleh ngomongannya Sikipin kan udah saya kalau kamu harus menurut kalau kamu menganggap saya lidar kamu harus menurut hai 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 sama saya tersiap apaan Hai lupakan tentang cewek itu ntar sudah sampai rumah gue kasih tahu siapa cewek itu karena sih kepengen Oh jadi cewek itu mantan loh Hai tiba-tiba kan Sikipin malah hai 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 kenapa sih kayak yang takut si rendi agar sering jadi ribut dong jadi jadi suasana jadi lagi dipotong barang-barang juga lagi pada jadi akhirnya ini kopi di tena sendiri ya Hai oke datang deh cewek yang semalam Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 oke saya gak akan bilang nama cewek itu karena tadi juga aduh kata si rendi tolong ya tidak ada jangan dikasih tahu nama ceweknya kalau kamu tahu aduh kan enggak apa-apa ya tapi ketika tadi saya mau ngasih tahu eh tiba-tiba lapunya jatuh gada angin gada yang buruk pintu Hai sudah kebaikan aja Hai aduh minum kopi tiba-tiba ada cewek itu assalamualaikum ya eh Hai teh ternyata mereka nombor barang-barang Hai teh dimana laki-laki di pos tujuh Hai no di pos tujuh malam lanjut aja tanggung pada hari langsung aja dong keras dah cukup aja di pos tujuh karena sekarang sendiri ya kaki dong jadi benar-benar sendiri ya teh iya sendiri ya tapi pakaiannya itu sebelum kan basah gerimis tapi pakaian sendiri itu seolah-olah kering maksud saya si sepatunya itu enggak enggak kayak enggak kayak yang sudah nginjek nginjek tanah yang basah jadi kayak bersih aja sepatunya gosok hmm kaget nah kenapa bersih sepatu saya langsung seperti itu ngomong saya kan punya tisu basah diolak dong saya kan mau dipoto saya gak boleh oh iya akhirnya benar juga akhirnya ya udah saya akhirnya balik lagi foto dong mau nanti foto boleh 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 katanya dipoto si reddy sama cewek kita hmm tiba-tiba ada orang mas-mas fotoin saya dong fotoin kita dong katanya gua gede oke set di foto trit sama orang sama pendaki yang lain kata asin perempuan itu Ren duluan yang ke bawahnya ya hati-hati oke tiba-tiba datang deh si Kevin ya udahlah marah-marah diambil ini bang handphonenya kata pendaki itu oh iya iya makasih makasih yaudah kamu tuh maunya apa oke tiba-tiba Kevin marah udah-udah-udah kata temen-temennya kok dia sampai suka kalau dia tuh ngomong main tampar aja main nurusnya istighfar aja saya suka sama laku si Kevin untuk bedang-bedang di apong yang bingga kayak egois gitu bukan egois Ren bukan akhirnya terjadi udah-udah malu-malu sama pendaki yang lain kata temen-temen nah karena bete handphone langsung disimpan udah udah kalau udah makan minyak kita langsung aja cabut ya udah cabut kenapa nggak cabut akhirnya mereka turun turun tiba-tiba rame aduh ternyata padahal orang-orang mengira turun itu mudah banget padahal nggak turun itu kadang-kadang dari puncak gunung ke bawah itu bener-bener menguras kotor klutut sebenernya orang-orang wah si Kevin jeng 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 temen-temennya woy tapi si Ren aduh bro 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 oke biasanya si itu si Kevin terlalu Ren baik-baik saja Ren tapi sekarang enggak temennya aja di pos 3 udah nyampe dari pos 7 6 5 4 3 di pos 3 perempuan itu ada sementara Kevin udah lewat kesana sama rambungannya tiba-tiba kata si mbak itu si perempuan itu Ren temen-temen kamu kok meninggalin ya bete ya ya tes sekali sih saya kesal banget tapi kamu yang sabar ya gak apa-apa tapi pertanyaalah kata perempuan itu Kevin sudah seburuk apa yang kamu pikirkan maksudnya semangat ya ayo bareng enggak 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 saya di dulu disini capek yaudah saya juga nunggu disini kata si Rini enggak enggak kamu duluan aja yaudah nih tapi oke boleh minta nomernya gak oke artinya dikasih deh follow aja deh instagram saya kata perempuan itu oke siap namanya siapa tiba-tiba tiba-tiba sinyal gak ada yaudah bentar ya namanya oke turun deh dari pos 3 ke pos 2 di pos 2 rame lagi ada sinyal ada sinyal orang-orang orang-orang perempuan si Rini juga aku mau follow cewek itu karena cewek itu kasian dia lagi di pos juga si Kevin udah kamu gak boleh macam-macam apa sih jadi si Rini itu kesal ya sama si si Kevin gak percaya gitu bahwa perempuan itu bener-bener real perempuan akhirnya udah-udah rame sebagi kalau percaya sama orang yang pengalaman tapi kata Rini percaya itu sama Allah sama si Kevin musik dong si Kevin tiba-tiba disuruh sabar nih dia saya udah beli foto bareng bersama-sama nih tiba-tiba ketika diliatin mana kata temen-temennya Rini pun kaget dia beli foto sendiri 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 ya bukan seharusnya di samping kiri itu ada perempuan itu sah pantesan dia berpikir Facebooknya itu kayak gini si abang-abang yang fotoin kita ya mudah kamu aja kata si tukang pendaki pendaki yang disuruh foto mudah kamu aja mungkin nyakanya si pendaki itu fotoin kita itu bareng selfie tapi justru malah dia foto foto sendirian terus kalian kedenger gak suara terikan perempuan yang semalam si Kevin gak dengar tapi saya dengar ada seorang saya dengar ada dengar terus terus selesai aku gak mau menjeliskan sekarang aku gak mau ya udah gak Oke, yaudah kita turun Serah nih Jadi benar-benar Terus Yang semalam itu siapa Akhirnya Kata si Kepian Gimana caranya supaya Kita pulang ke rumah Kita masing-masing dalam keadaan Selamat, sihat, walaupun Itu kisahnya Yang dialami oleh si Len Bagi teman-teman Yang memiliki kisah atau mau di wawancar Atau mau di podcast atau mau Terjun langsung ke lokasi Kamu jangan sungga-sungga Untuk follow instagram saya Atrivan adalah hakim Terima kasih semuanya Thank you so much Buat Randy Mau mengirimkan kisahnya kepada Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh